Lalu apa makna pernyataan SBY yang bilang siap turun gunung untuk membantu kampanye Baca Pres Prabowo Subianto? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Khoirul Umam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Khoirul. Ini Anda membacanya seperti apa ini pernyataan dari SBY? For you, saya siap turun gunung. Ya, statement dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Capres Prabowo Subianto. Saya pikir ini adalah sebuah ekspresi bagaimana kemudian beliau bersedia untuk all out, memberikan dukungan kepada proses pencapresan dan pemenangan Prabowo Subianto. Oleh karena itu hal ini bisa dimaknai sebagai sebuah dukungan penuh, bahkan kemudian memberikan dukungan yang bisa diharapkan memastikan bagaimana proses kemenangan ke depan. Dilihat dari spektrumnya tentu Partai Demokrat masih memiliki mesin politik yang bisa digunakan. Dan dalam konteks ini masih ada sekitar 54 kursi parlemen di DPR RI yang kalau misalnya itu dikonversi menjadi pesen sosialisasi, bagaimana kemudian mengkonversi basis pemilih loyal mereka untuk memberikan dukungan pada Prabowo Subianto, tentu itu masih patut untuk diperhitungkan. Oleh karena itu di dalam konteks ini tentu dukungan dari seorang mantan Presiden SBY akan memberikan dukungan sekaligus penguatan secara moral politik kepada pencapresan Prabowo. Karena bagaimanapun juga mas, paskah hengkangnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, dari yang semula sekitar 46 persen maka tinggal 36 persen. Tetapi sekarang dengan kembali masuknya Demokrat ke kubur Prabowo, maka kemudian basis dukungan dari kursi parlemen kepada pencapresan Prabowo kembali pada satu titik yang cukup optimal, yaitu di angka sekitar 45 persen. Artinya dari basis suara itu, kalau misal memang bisa dikonversi menjadi sebuah mesin politik yang betul-betul solid dan efektif, maka di atas kertas potensi kemenangannya relatif terbuka. Tetapi sekali lagi, bahwa angka kekuatan koalisi tidak menjamin pasangan capres-capres untuk memenangkan proses pilpres ke depan. Karena bagaimanapun juga narasi, positioning, termasuk bagaimana kemudian sikap dari pasangan capres-capres terkait dengan isu kebijakan tertentu akan menentukan bagaimana arah preferensi masyarakat kita ke depan. Termasuk sosok capres maupun cawapresnya ya, ini berbicara soal cawapres nih. Kalau kita lihat ada istilah, tidak ada makan siang gratis begitu. Kalau Anda apakah juga membaca bahwa pernyataan SBY yang siap turun gunung, ini ada pesan tersirat bahwa ingin menyodorkan juga begitu ketumnya? Ketum Demokrat, ahayo untuk bisa bersanding dengan Prabowo Subianto? Sebagai bagian dari sebuah rumus koalisi, rumus politiknya tentu adalah adanya political sharing atau power sharing. Tetapi dalam konteks ini, kalau kita cermati bagaimana kemudian proses terbentuknya koalisi yang begitu cepat, dalam konteks ini merapatnya Demokrat kepada Prabowo, saya menduga tidak ada variable cawapres di dalam proses negosiasi sekaligus skema kompensasi di dalam komunikasi antara Demokrat dengan Gerindra. Oleh karena itu, sebagai sebuah aspirasi bisa saja itu diajukan, misalnya Ketua Umum Partai Demokrat, ahaye, diajukan sebagai salah satu alternatif cawapres bagi Prabowo. Tetapi dugaan saya, variable itu tidak menjadi variable determinan utama. Sehingga kemudian besar kemungkinan Demokrat akan tetap menerima siapapun yang dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, asal memang betul-betul kemudian menghadirkan proses komunikasi yang setara, yang dianggap juga menghormati atau mengorangkan Demokrat sebagai bagian dari anggota polisi tersebut ya. Ini bisa dikatakan bahwa power dari Demokrat ini sudah agak sedikit turun sehingga tidak bisa mengajukan nama atau lebih kepada, oh realita politiknya sudah seperti ini daripada tidak gabung kemana-mana, yaudah saya ke Prabowo aja begitu. Ya bagaimanapun juga dinamika politik per hari ini sudah menunjukkan bahwa frame dari koalisi Indonesia Maju sudah terbentuk dan kemudian Demokrat bergabung sifatnya adalah menguatkan. Oleh karena itu bergabungnya Demokrat rasanya tidak kemudian dibebani oleh target-target dalam konteks pencawapresan, salah satu kader terbaiknya misalnya. Oleh karena itu besar dugaan saya bagaimana kemudian Demokrat betul-betul fokus menghadirkan proses negosiasi yang tidak mudah untuk dirapuhkan sehingga kemudian dalam konteks ini variabel cawapres bukan menjadi determinan utama dalam proses negosiasi. Jadi lebih kepada fokus yang penting pilih nanti suara Demokrat aman begitu, sederhananya seperti itu ya? Bagaimanapun juga hasil simulasi kita dari basis data survei yang kita cermati, memang basis pemilih loyal Demokrat itu lebih menunjukkan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto dibanding kemudian nama-nama yang lain misalnya Pak Ganjar Pranowo atau Mas Anies Baswedan. Memang pada fase satu tahun sebelum terjadi dinamika di internal koalisi perubahan untuk persatuan, memang ada kecenderungan di mana dukungan dari basis pemilih loyal Demokrat mengarah kepada Anies Baswedan. Tetapi itu tampaknya belum optimal karena tampaknya mesin politik Partai Demokrat belum dieksersis, belum dioptimalkan sampai titik deklarasi. Tetapi kemudian dinamika terjadi, kemudian bergeser. Nah kalau misalnya kemudian pasca pergeseran itu kita cermati, memang basis pemilih loyalnya lebih banyak mengarah kepada Prabowo Subianto. Barangkali argumen spekulatifnya barangkali masih ada sisa-sisa simpatisan dari proses politik di 2019 yang lalu, di mana juga Demokrat memberikan dukungan secara terbuka kepada pencaperesan Prabowo Subianto waktu itu. Oke, kemudian yang menarik juga kita cermati ini koalisi pendukung Prabowo semakin gemuk, semakin banyak partai ditambah dengan Demokrat. Itu berarti menurut Anda ini penentuan sosok bacawapresnya ini akan semakin alot atau semakin cepat begitu? Saya pikir dalam proses komunikasi elit di internal Koalisi Indonesia Maju, tampaknya sudah mulai dilakukan pematangan nama cawapres yang ada. Tentu proses negosiasi akan terus berjalan, tetapi penggodogan nama itu sudah cukup matang. Dari aspek kriteria, saya pikir sudah umum kita diskusikan, mulai dari faktor elektabilitas, faktor jaringan partai, jaringan non-partai, faktor ideologi, faktor logistik, sampai ke isu kerentanan. Maka di konteks ini, sejumlah nama tentu mencoba menjadi bagian dari yang ingin merenai. Nah ini sejumlah nama sudah pernah kita bahas gitu Mas Umam. Singkat saja, menurut Anda nama yang nantinya akan muncul untuk Prabowo ini merupakan bagian dari koalisi yang mendukung Prabowo atau di luar itu? Besar kemungkinan menjadi bagian dari koalisi. Artinya, belum tentu memang merepresentasikan perwakilan dari masing-masing partai politik, tetapi besar kemungkinan kalau ada satu nama, maka dia adalah nama yang bisa diterima oleh semua anggota partai politik, yang berada di koalisi Indonesia Maju. Baik, kita nantikan ya. Seperti apa dinamika politiknya ini semakin mepet ke bulan Oktober, itu berarti memang Prabowo Subianto dan juga koalisinya harus segera memutuskan siapa baca wapres yang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto. Terima kasih, Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Khairul Umam telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Terima kasih, Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Khairul Umam